Al-Fatihah Dan telah memberikan segala macam pemenuhan kepada seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya yang khusus kepada siapa-siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala terendakinya Dia berpemilih di antara makhluk-makhluknya adalah Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi pemimpin kita semua Dan menjadikan umatnya adalah sebaik baik umat manusia di atas dunia ini Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Kalian adalah umat yang terbaik Dan ini adalah merupakan khususan umat Nabi Muhammad SAW yang dibari atas dua kelompok Kita adalah umat yang bertugas sebagai umat yang memberikan dakwah Dan umat yang mengabulkan daripada dakwah-dakwah tersebut Padahal umat yang diperintahkan untuk menerima dakwah adalah umat manusia dan juga jinn Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah aku yang berusung kawai Muhammad Kecuali rahmat bagi seluruh umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam semesta Ada umat yang diteruki sebagai umat hijabah Adalah umat hijabah adalah yang merupakan sebaik baik umat Yang merupakan sebagai penerima dakwah dari bin alamin Muhammad SAW Dan menjadikan kita sebagai pengikut umat daripada para nabi dan para rasul-rasulullah SAW Dan menjadikan kita sebagai pengikut umat daripada para nabi dan para rasul-rasulullah SAW Keuntungan buat kita semuanya sebagai seorang Islam Keuntungan buat kita semuanya umat Islam yang telah mendapatkan sebagai penuntung dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah diajak untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebaik baiknya rasul dan kita menjadi sebaik baiknya umat manusia Dan kita adalah umat yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dikhususkan sebagai umat manusia yang beragama Islam Dari macam-macam umat yang ada di dunia dan berbagai macam umat manusia yang ada di dunia ini Dan di antara manusia ada yang menganihaya diri mereka sendiri dengan tidak mengikuti untuk tunjuk Allah Dan di antara manusia juga ada yang hitungnya pertengahan antara taat dan tidak taat Ada lagi umat yang utama yang hidupnya selalu menuju dan mengharapkan kepada kebaikan dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Padahal pun orang yang doleh kepada dirinya sendiri adalah muslim tetapi dia tidak berkati Allah subhanahu wa ta'ala Dan hari-harinya lebih buruk daripada hari sebelumnya Semalam dia sholat tapi hari ini dia tidak melaksanakan peringkat Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang sholat hanya tiga rokaan, ada juga yang sholat hanya satu rokaan Mereka itu luhanahu wa ta'ala adalah orang yang hadikannya menganihaya diri mereka sendiri Karena tidak melaksanakan peringkat Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun orang yang hidupnya dalam pertengahan adalah mereka yang hari-harinya sama, hari kemarin sama, hari ini juga sama Mereka adalah orang-orang yang termasuk orang yang beruntik Ada pun orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan Adalah setiap hari dia akan menjadi orang yang lebih baik Hari ini menjadi lebih baik daripada semalam dan besok akan menjadi hari yang lebih baik Lebih doang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka adalah orang-orang pilihan Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul bertanggung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka adalah orang-orang yang soleh Yang apabila mereka memohon kepada Allah, Allah langsung akan memberikan hijabah kepada doa kepada mereka Dan apabila mereka memohon kepada Allah, mereka pasti akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka adalah orang-orang yang sangat banyak Dan tujuan itu mereka bukanlah tujuan mengharap kehidupan dunia saja Yang Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan memberikan kebaikan dunia dengan berkatnya adanya mereka-mereka Dan mereka adalah orang yang bersosos Dari adalah orang yang seseorang Dan mereka adalah orang yang menyanyi Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga danke Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang digasih dan istimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka selalu menghasilkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena mereka mendekarkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad SAW. Mereka orang-orang yang selalu melaksanakan kuasa pada bulan Ramadan. Dan juga mereka selalu melaksanakan kuasa-kuasa sunnah yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad SAW. Dan mereka selalu melaksanakan sholat yang diwajibkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh keikhlasan dan ketawanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga menggunakan di dalam rumah-rumah mereka sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada waktu malam mereka sedikit tidur, lebih banyak beribadah dan to'an kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjelang waktu subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu beristighfar. Memohon ampun kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa dan keskeurangan mereka. Karena mereka merasa dirinya telah menggolimi diri mereka sendiri. Dari petunjuk nabi kita Muhammad SAW. Karena sholat malam ia boleh adalah menunjukkan kemuliaan orang-orang yang beriman. dan diwajibkan tahu bahwa rukaan pada tengah malam adalah merupakan kemuliaan yang sangat luar biasa dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan datang pada hari kiamat nanti. Allah akan memberikan fahalah yang besar kepada orang-orang yang pada waktu malam senantiasa mereka rukum dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka akan gembira mendapatkan balasan daripada amal ibadah mereka tersebut yang mereka kerjakan pada waktu malam. Kita semua tidak mengira balasan daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu luar biasa mendapatkan balasan dan berlupa hal-hal yang di luar pikiran dan jangkauan mereka. Dan juga Allah akan memberikan kemuliaan menjaga rumah-rumah mereka orang-orang yang selalu kiamat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan berkah ibadah mereka, Allah akan menjaga keturunan mereka, anak mereka, dan putera-puteri mereka ini. Karena kan mereka selalu berhubungan dengan Allah pada malam hari. Karena mereka betul-betul beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tidak dilihat oleh orang, dan tidak mengharapkan pujian dari orang, tapi amal ibadah yang mereka kerjakan hanya mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah, sholawat alam adalah amalan orang-orang yang khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan do'at serta takut hidupnya hanya mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan kebiasaan orang-orang yang salih. Kami berkumpul di sini tidak lain hanya mengagumkan syi'an-syi'an Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikarenakan kami cinta kepada para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka para wali-wali Allah Allah, mereka cinta kepada Allah, dan Allah juga sangat mencintai mereka. Al-Habib Nuh bin Muhammad al-Habishu. Al-Habib Nuh bin Muhammad al-Habishu. Hakada kana ala hadal wasir wa ala hadal hadal. Mereka itu salah satu orang yang hidupnya seperti yang diceritakan tadi, dia mulai beribadah dan takwa serta takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap hidupnya dan setiap waktunya, mereka selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara penyebab yang menjadikan Habib Nuh bin Muhammad al-Habishu, salah seorang yang dicintai oleh kita semuanya. Kam lahu munduhan tu'ufi bihadihi bilad. Berapa banyak diantara kita yang datang ke tempat ini, pada alam ini, orang tersebut adalah cintana mencintai Habib Nuh. dan tidak ada seorang pun yang menyebutkan keburukan beliau. Semuanya adalah kebaikan dan kemuliaan. Tidak ada seorang pun yang pernah menceritakan keburukan atau ketidakbaikan Habib Nuh bin Muhammad. Tidak ada seorang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dan tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian cinta kepada Habib Nuh, karena Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada Habib Nuh. Ini kemuliaan, amal dan ibadah beliau. Amin, ya Rabbah wa ta'ala. Dan juga Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita semuanya, sebagaimana Allah telah memberikan kemuliaan kepada Habib Nuh. Ramban al-Fa'ala biberkati. Mula-mula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keberkahan dengan kemuliaan para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah dan berkah para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan juga Allah subhanahu wa ta'ala kelakar akan mematikan kita, sebagaimana Allah telah mematikan para wali Allah dengan khusnul khatimah. Amin, ya Rabbah alamin, ya Rabbah alamin. Wahai Tuhan yang beri segala kebaikan. hormat Allah mematikan kepada kita bahwa ini, ya Rabbah al-Hum. Amin. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati